Saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam, serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters, epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!